Intro Halo Sobat SML, balik lagi bersama saya Karel di acara UMKM Talks Kali ini saya bersama Ibu Nono Halo Ibu Nono Halo juga Ibu Nono adalah owner dari Nufut ya Bu ya Iya, Nufut Solusi Nusantara Oke, gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Kemarin Ibu habis wisuda nih ya Di acara pelatihan UMKM ke batch 2 ya Bu ya? Iya batch 2 Coba Bu, boleh diceritain nggak nih Bu? Pengalamannya Bu selama mengikuti pelatihan sampai bisa di wisuda Waktu wisuda sih rasanya berbunga-bunga gitu Tapi sebelumnya itu Sebelumnya kan memang kalau kita belajar Dimanapun kita belajar kan pasti ada Ada yang harus kita penuhin Ada yang harus kita kerjakan Ada yang harus kita eksekusi Nah disitulah maksudnya kita belajar di SML Saya tuh bersyukur banget ya Karena SML tuh mentor-mentornya juga ya memang yang kapan Si tasnya memang benar-benar Kualifikasinya benar-benar teruji Kemudian juga Apa ya lingkungannya Teman-teman kita tuh kayaknya kita Apa aja dapet Sportif banget ya Bu ya? Keluarga baru Ke keluarga baru Benar-benar Jadi ya seneng aja gitu loh Kita bisa belajar sesuatu yang adalah Maksudnya ilmu-ilmu yang kita belum dapet Tapi kita dapet di sini Iya betul-betul Kira-kira apa nih Bu yang emang menonjol banget Dari pelatihan kemarin yang ibu dapetin sekarang ini Jadi gini Kalau biasanya kan memang pelatihan tuh harus ada eksekusi Nah disini tidak hanya eksekusi Tapi kita benar-benar harus monitoring, memantau Terus mengevaluasi Jadi kayak ibu Dhani tuh kan Aduh lah ahli banget ya keuangan Jadi kalau ibu masih inget Oh iya gak boleh ditunda Terus juga kita juga setelah kita mengerjakan sesuatu Kita evaluasi Karena kalau kita cuma ngerjain Dan kemudian tanpa evolusi tentunya nanti Hah kenapa ya ini kok usah kita Udah lama mentok Kalau gak ada perpengembangan ya Bu Iya jadi selain kita eksekusi Apa yang kita sudah belajar ini kita harus monitoring Baik-baik Benar-benar setuju saya ibu Nah dari kemarin pelatihan yang ibu ikutin Kira-kira ada peningkatan omsetnya ibu Atau ada peningkatan manajemen keuangannya Serta apanya terkait dengan produk-produk ibu dan juga bisnis ibu Iya alhamdulillah sih yang pasti ada link ada jalur baru Ya jadi otomatis omset sih naik Omset naik Jadi selain tadi ada link baru jaringan baru Kan kita juga dikasih kesempatan jualan di kios di intermoda Walaupun katanya sepi tapi ada Maksudnya masih ada sebenarnya Dan kita memang justru disitu Kan itu jadi challenge-nya ibu ya Sebenarnya gimana sih kita harus berjualan Karena kan yang selama ini kan mungkin kalau UKM ya cuma di lingkungan UKM Ya betul Sekarang ini memang dunia luar Orang dateng gitu kan Ya maksudnya terlepas dari di luar Komersil ya ibu ya Seperti itu Jadi memang ini tantangan Jadi kalau omset sih otomatis sih ada peningkatan Ada peningkatan Karena ada punya pelanggan baru Nah betul Nah untuk produk ibu sendiri nih Kira-kira marketnya tuh udah kemana aja ibu Kalau saya ini karena saya lebih seneng Apa sih kayak kita gak pancing satu-satu ya Jadi kayak nebar jalan Jadi saya memang carinya yang kayak agen Yang toko-toko gitu ya Jadi kayak di apa namanya di pasar Kemudian gerai Ataupun ada juga yang misalnya di kafe atau resto Hmm baik-baik Jadi yang gak belinya cuma satu-satu Tapi saya juga punya sih grup yang reseller juga ada Ya udah ada berapa banyak bukira-kira reseller sekarang? Kita ada grup reseller tuh mungkin ada lima puluhan Tapi kan kalau reseller Effort-nya juga harus Bener Harus besar ya Di samping kita tuh juga harus Apa sih kayak nyetrumin ya 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 Terus kita juga Produk knowledge-nya harus kita sering-sering Kita ingin gitu Tapi kalau pasar biasanya Memang udah banyak yang customer loyal ya Customer loyal Oke Itu senengnya gitu Jadi pas Kalau lagi ngirim barang gitu Nanti SPK bilang Bu ini kemarin udah ditanya Ini sampai datang berapa kali Misalnya kita telat gitu ya Iya Dikasih mereng ini gak mau gitu Aduh alhamdulillah sekali Kalau ada kadang-kadang kayak gitu tuh Bener-bener seneng Udah dikenal juga berarti ya Ya dikenal banget sih Enggak Tapi artinya yang sudah pernah beli itu Mereka ada repeat Pasti repeat order Dan ada loyal gitu Nah oke oke Nah kalau boleh tau Ibu mulai usaha ini Dari tahun berapa nih Ibu? Sebenernya saya Kalau dari legalitas sih 2018 2018 2018 Akhir September Akhir September Nah tapi kita mulainya itu di 2019 Di bulan April Awalnya waktu catering 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 ke salah satu perguruan tinggi Yang mereka juga punya Wisma Ada tiga Wisma Jadi kayak hotel gitu Jadi setiap hari ada kegiatan Oke oke Jadi pertama tuh catering Tapi sampai sekarang cateringnya masih jalan? Masih Masih jalan Tapi ya sejak pandemi Itu kan April 2019 Pandemi 2020 Enggak Belum nyampe tahun ya Ibu ya Stop ya kan Ya namanya Institusi Kegiatan Iya benar Kegiatan mahasiswa Makanya dari situ terus saya Frozen Frozen Food ini Yang udah ada sebenarnya Saya mulai kemas waktu itu Mulai kemas Saya coba pasarin di e-commerce Pertama kali di e-commerce? Iya Dan itu alhamdulillah Juga responnya bagus Karena waktu itu kita juga ada bantuan Dari salah satu bank di Indonesia ya Jadi ada marketplace gitu Walaupun tidak pakai toko kita Tapi toko itu Itu bagus banget ya Membantu UKM Untuk kita di Banyak diskonnya Dan sebagainya Nah tapi nih Ibu Kan kalau biasa Kendala para pelaku UMKM Khususnya yang menjual produk-produk Frozen Food Kayak gitu kan Biasanya kalau udah Penjualan komersial Kayak ke e-commerce gitu Harus pakai Perizinan-perizinan ya Ibu ya Iya izin eda Kan kita bukan di black market ya Iya itu dia Bu Memang frozen food PRnya Memang izin edar Ijin edarnya kalau frozen food Artinya bukan frozen food Saya gini Produk yang sudah menggunakan pendingin Sebagai media Yang untuk memperpanjang Masa simpan Itu memang wajib Ijin edarnya MD atau badan pom Badan pom Dan itu Lumayan Sarasaratnya memang agak Agak berat ya Dibanding kalau kita Yang makanan kering Atau industri rumah tangga Iya Iya bener 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 Nah kira-kira Kalau kita Mau jadi kayak Ibu Ibu kan Sudah punya izin Bepom juga kan Nah Itu caranya gimana sih Bu Kira-kira Caranya kan Yang pasti itu Tempat produksi itu Harus bisa dengan Dapur rumah tangga Dapur rumah tangga Tapi sebenarnya kalau saya sih Ya memang kalau saya memang masih di rumah Dan saya memang ambil Sayap kiri rumah saya Saya partisi Saya bikin Palingnya tuh minimal requirementnya Itu terpenuhi Terpenuhi Kalau dari persyaratan dari BPOM itu sendiri Apa aja sih Yang minimum requirementnya Yang penting kan kita harus CPPOB ya Cara produksi makanan yang benar Itu kan Itu udah pasti ya Harus kan Itu kan sebenarnya prinsipnya Mencegah kontaminasi Bener Mau secara kontaminasi Fisik Biologi Maupun Bakteri Jadi Kayak ruang proses Tidak boleh alur yang bolak-balik Antara raw material mentah Sama mateng Juga gak bisa dicampur Dan yang penting kita tahu ilmunya juga Maksudnya gini Kalau kita bicara di frozen Apalagi yang mid ya Itu kan high risk ya Kita harus tahu Kalau saya tuh Selalu menekankan kekarewan juga Kita harus tahu danger zona Zona bahaya Dari suhu 4 sampai 60 Dari suhu itu bahaya Jadi setiap 20 menit Bakteri itu berkembang biak Dua kali lipat 20 menit Bisa dibayangkan kan Jadi Kenapa makanan itu harus Didinginkan Atau ya dipanasi Di luar jalur danger zone Jadi Prinsipnya itu Kemudian Karyawan juga harus bersih Tidak menggunakan Tidak menggunakan Ya sebenarnya ngirit sih Kalau produksi makanan kayak gini Gak perlu pakai cincin Gak perlu pakai anti Gak perlu pakai Bulu warna masu Itu kontaminasinya banyak ya Bu Ya Adanya bisa Mengkontaminasi Jadi Penting sebenarnya kita tahu ilmunya Jadi Kita tidak bekerja yang hanya Me to me to aja Aku ngikut-ngikut Tapi gak tahu Jadi kayaknya Misalnya kayak gini Self life-nya atau Masa simpan-nya berapa ya Itu kan sebenarnya kita sendiri Jadi kalau saya itu Kita uji stabilitas Uji stabilitas produk itu Bisa natural ya Maksudnya Berapa lama Bisa juga kayak sistem akselerasi Jadi kita simpan di ekstrim Nah itu Ada hitungannya gitu Ada hitungannya Ada hitungannya Jadi kenapa kita bisa Nentuin Masa simpan kita berapa Betul-betul Tapi kan kebanyakan Para pelaku UMKM sekarang Kalau Menerapkan itu sendiri Ya memang sulit Tapi itu kan challenge ya Bu Bukan kendala ya Bu Ya Tapi Banyak dari mereka Mereka kan Kayak Kurang bersemangat Jadinya karena Ah terlalu sulit Kebanyakan peraturan ini Itu yang Emang benar-benar Mereka tuh Emang gak punya ilmunya Kayak mereka tuh Sekedar jualan ya Emang karena mau jualan Mau dapat menghasilan Ya kan ya Makanya belajarnya Jadi Kalau saya sih Senang belajar ya Artinya kan Sebenarnya kita juga Mungkin orang muslim ya Maksudnya Belajar terus Sampai kita Sampai yang luburnya Kita belajar Jadi kalau orang tuh Salah pasti ya Tapi kan kalau kita Belajar terus-belajar terus Apalagi dunia makanan Food technology Itu gak akan matinya Selama ada orang hidup Pasti dia butuh makanan Jadi Kalau orang malas-malesan Saya sendiri Karena kan usaha itu Kita sendiri Iya benar Kalau kita jadi karyawan kan beda Kita cuma ngikut aja Setuju Aturan 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 kayak gini Kita yang ngedesain Gitu Kita yang ngedesain Usaha kita mau seperti apa Terus gol yang seperti apa Kita mau gaji berapa sih Sebenarnya kita nih Mau dapat gaji berapa Kan bisa kita yang atur sendiri ya Tapi memang usahanya Usahanya Harus sesuai Harus jalan Benar-benar Setuju Jadi sayang kalau misalnya males Sebenarnya Apalagi biasanya kan kalau Usaha itu kan memang hobi Jadi hobi itu pasti kan Udah senang gitu kan Kalau senang kan biasanya Ya udahlah biar istilahnya Kita jatuh-jatuh gitu ya Sambil Berarti ibu Hobinya juga hobi makan Hobi makan Jadi daripada cuma hobi doang ya bu ya Sekalian aja Bisa menghasilkan uang Jadi kita juga Kalau kita mau pergi-pergi Ada produk Anak-anak kan juga Ya udah mah Yang penting ada barang Jadi mereka juga bisa inovasi Jadi produk-produk Saya juga Apalagi frozen food kan sebenarnya Banyak pemain ya Iya benar Di luar tuh banyak pemain Nah ini nih bu Kan ibu Frozen food juga emang Yang udah lumayan banyak Apalagi tentang nugget Dengan yang lain Karena kan produk-produk lain Kayak brand-brand besar lah Juga banyak Nah kenapa ibu berani nih Apa yang membedakan Produk ibu dengan produk yang lain Satu kan tadi Karena saya udah makan Jadi kayaknya Emang seneng Makanya rumah saya itu Dapurnya tuh Lebih luas Lebih lebar Lebih lebar Daripada ruangan yang lain Karena udah senengnya Memang di dapur Jadi Apa namanya tuh Tadi apa sih Keunggulannya bu Oh iya Jadi Memang di luar tuh Banyak Tapi Kita harus punya value edit Jadi kalau saya tuh Lebih seneng inovasi Jadi Kayak contohnya Ini tuh Yang Chicken ori ini Ini boleh cek nih Di perusahaan Pemain-pemain tuh Belum ada yang Diproduksi secara massal Ini belum ada Jadi Kalau saya sih Sekarang bisa bilang Ini satu-satunya Ini Ini naged ya bu Ini naged Tapi ini Bukan naged Ini jadi Chicken ori Jadi Filet Ayam murni Yang sudah tidak Tulang Tidak ada kulit Terus kita bungkus Dengan rumput laut Jadi Berarti ini fresh meat ya Gak ada campuran Whole muscle Jadi kita Kita sebutnya Ini kalau produk-produk Ini tuh Whole muscle Jadi Kalau Whole muscle tuh Apa saya kurang tahu Jadi bukan proses Jadi kalau naged Itu kan Diancurin Bener Kita kan gak tahu Nanti dalamnya ada tepung Ada apa gitu Tapi kalau ini kan Gak bisa bohong Maksudnya memang Ini Seperti ini juga Chicken wing Ini kan juga Emang dari sayap ayam Gak bisa dihancurin Atau dicampur-campur Jadi ini namanya Whole muscle Whole muscle itu Orang udah bisa Pasti udah bisa lihat Oh berarti Ini harganya kompetitif Atau seperti apa Jadi Satu tuh memang Harus inovasi Harus berbeda Walaupun mungkin Kita juga punya nih Produk nugget gitu ya Nugget kan banyak orang Tapi walaupun kita Kalau saya juga Bentuknya juga Gak umum lah Kalau nugget kan Bentuk angka lapang Atau yang stick Kalau saya bentuknya Tetesan air itu Ada filosofinya juga Waduh Iya gitu Apa tuh kira-kira filosofinya Tetesan air Jadi air itu Sebenarnya kan sumber kemakmuran Betul Kita berharap Usaha ini juga jadi makmur 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 buat yang ngerjain Makmur juga buat yang Berarti produksi Bukan sumbarang produksi ya Tapi ada filosofinya Ada Cuci tangan pun ada Cuci tangan pun ada Ada filosofinya Jadi kalau kita Kalau kita ini kan Sebenarnya kalau cuci tangan Itu kan 20 detik ya Untuk dianggap bahwa Bakteri itu bisa non-aktif Nah kalau saya Tidak harus usah ngitung Atau apalagi kalau orang luar Biasanya suka Nyanyi happy birthday Gitu kan Kalau kita enggak Jadi kita sholawat 3 kali Itu waktunya sudah cukup Ya kita berharapnya cukup Untuk Tadi 20 detik Jadi harus diawali dengan doa Karena kita juga berharap Yang makan juga Makan berkah Berkah bener Berkah jadi sehat ya Bu Iya Jadi ini penting inovasi Tidak Tidak sekedar hanya ikut-ikutan Sama seperti ini juga Ini produk Ini mungkin bisa dihitung Yang produk ini Di Indonesia mungkin belum Ini apa nih Bu Perkedel 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 ayam Iya Jadi orang tuh kadang-kadang Oh bisa ya perkedel Kadang gitu Oh iya Perkedel itu sebenarnya Makanan yang banyak disukain Maksudnya memang Mungkin dari bahasanya Perkedel ya Tapi kalau di kita nih Orang Indonesia Itu hampir Di setiap sajian Ada aja perkedel Iya betul-betul Kalau bikin sendiri tuh Udah pasti repot Nanti harus dipakein Putih telur Kalau ini enggak Jadi udah gak usah Pake di putih telur Udah tinggal siapin minyak Banyak Panas Masuk selesai Digoreng langsung Atau gak mau goreng Juga bisa Gak mau goreng Dikukus gitu Bisa dikukus Atau mau pakai Apa sih yang sekarang Itu loh Yang tidak pake Oh iya Air fryer ya Air fryer itu juga bisa Oke Jadi prinsipnya Kalau produk saya itu Semua udah full cook Full cook Sudah full cook Sudah standar Produk ini sebenarnya udah mateng Sudah mateng Sudah mateng Jadi kalau dimakan langsung juga Bisa Cuma kan kalau orang Indonesia Gak biasa Makan yang dingin-dingin Kalau kecuali Makan es Mungkin di oven dulu ya Iya Minimal kayak microwave Di oven Bener-bener Bener-bener Berarti ini semua udah full cook Jadi kalau langsung makan Sebenarnya gak apa-apa Cuma masalah tidak biasa aja Tidak biasa aja Bener-bener Tapi kalau orang-orang bule Mungkin kan biasa makan yang kok Kalau orang Indonesia kan Kalau frozen food kan Biasanya harus digoreng dulu Kalau Indonesia sebenarnya goreng Tapi sebenarnya tidak harus digoreng Oke-oke-oke Nah Produk ibu ini Cita-citanya nih bu Terkait dengan usaha ibu Dan juga produk ibu ini Kedepannya gimana sih bu? Sebenarnya kalau saya ini kan Memang core businessnya Memang base onnya protein Jadi Saya tuh suka kayak prihatin ya Anak-anak sekolah gitu Jajanannya gitu kan Betul Dan kita juga gak mungkin Ngelarang anak kita tidak jajan Iya Nanti malah bohong gitu Iya-iya gak beli Padahal tadi aku beli Jadi paling gak di rumah tangga itu Kita melengkapi Apa-apa yang memang Anak-anak misalnya Di luar gitu Jadi Dan data dari FAO kan itu Bahwa Kebutuhan Apa sih Konsumsi protein hewani Di Indonesia itu masih kecil Masih 8% Dibandingkan tetangga kita Itu ada yang 20-30 Iya betul Jadi Saya ngerasa bahwa protein ini penting Apalagi kemarin pandemi Gitu-gitu kan Wah ternyata kan Kita harus penuhnya protein Iya Orang-orang yang Juga protein Gitu kan Jadi karena Itu kan memang Untuk pertumbuhan Apa segala Jadi Saya memang Base onnya protein Jadi ke depannya Kalau di kita kan Memang jajannya Maaf-maaf ya Masih base onnya Karbo Benar Iya kan Nah saya mau menyeimbangkan Jadi kalau udah karbonya banyak ya Proteinnya lah Proteinnya Benar Jadi apa namanya Bisa terpenuhi lah Di rumah Terus dengan produk-produk yang ini Itu kan produknya cantik ya Iya Cantik Terus bisa Di Apa sih Disajikan seperti kayak Ala-ala resto Jadi kita tuh gaya-gayanya kayak Wah nih kita juga chef loh Di rumah nih Betul Bisa Mungkin kelihatannya begini Tapi nanti kita misalnya Kayak chicken nori ini ya Kita bikin kayak Nasi kepal Terus ditaburin Kumput laut Kan udah sesuatu Jadi kalau misalnya anak-anak Misalnya ada temannya dalam Udah kamu tinggal ke dapur sebentar lah Gini-gini Tekan temannya Wah ini beli dimana Enggak kok kainnya Benar 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 Dengan produk-produk ini Kita bisa Apa namanya Inovasi Dengan sajian yang Aneka Macem Betul Aneka macam Saya paham juga bisa aja digoreng Tapi kan bisa aja digoreng Nanti pakai saus Apa Alpukat gitu kan Kayak gitu-gitu Jadi bisa Aneka ragam Dan tidak bosen Karena produknya banyak Betul Bisa di Menunya juga macam-macam Macam-macam Iya Untuk produk ibu Ada gak sih Pengen buat Coba ekspor Sebenernya pengen Cuma kalau saya sih Kadang-kadang saya Pengen lihat ring dulu Ring dulu ya Iya Jadi maksudnya ring satu lah Karena Kalau UKM itu Biasanya Kita harus lihat kapasitas Betul Kalau kita kapasitas Sudah siap sih ya Semua juga pasti senang Iya Senang pengen ekspor Cuma kalau Kalau di sekitar kita masih banyak peluang Kenapa enggak kita penuhin dulu Betul Setuju Iya Karena kalau Frozen food kan Otomatis satu Mesti harus pakai kontainer pendingin Iya Itu Terus belum lagi legalitasnya Mungkin akan lebih banyak Dibanding Yang umum ya Iya Benar Ada MKV Ada ISO ISO HACCP Dan sebagainya Dan biasanya ada tuntutan dari negara Tentu Biasanya mereka ada Regulasi Regulasi tertentu Untuk negara tertentu Kalau misalnya masuk Harus seperti apa Betul Itu ngejarnya mungkin agak lama Daripada Itu kan saya Mendingnya Udah lah Yang deket-deket dulu Kalau misalnya Ada yang lebih deket Kita bisa penuhin Betul Kenapa enggak gitu Baru nanti Kalau udah terpenuhi semua Ring-ringnya Iya Bisa dicoba ya Karena ini dibuka-bukain Dulu Semua ada Setiap gang Ada pergedel Setiap tikungan Ada pergedel new food Nah oke Setuju Setuju Oke bu Terakhirnya bu Mungkin ibu bisa Kasih Sepatah dua kata nih Buat teman-teman UMKM yang lain Biar semangat juga Terkait dengan Usaha-usaha mereka Yang sekarang ibu Tekunin Ya kalau saran sih Ya sama aja Saya juga masih perlu Sangat Tapi Kalau teman-teman Kalau UKM itu Jangan Apa sih Suka pada semangat ya Kadang-kadang Menjualan kan mungkin Tapi disitu Justru tantangan kita Harus bagaimana nih Dengan keadaan ini Jadi kayak kemarin Pandemi itu kan Kita selalu bilang Sebenarnya ada tiga golongan Ini kalau guru saya juga Pernah cerita Ada tiga golongan Pas pandemi Satu tuh golongan Yang keget shock Gitu kan Ini kena ombak Hilang Yang kedua Emang orang yang Bersusah payah Dia usaha terus gitu ya Dengan susah payah Dia ketepian Tapi Susah Maksudnya Berhasil Tapi agak parah Tapi ada Yang ketiga ini Justru dia bermain Di pandemi Ya dia punya selancar Akhirnya dia Kayak ombak kan tadi kan Kayak ombak Ikut mengalir Jadi kalau kita bisa Justru Mesti Di setiap Justru sebenarnya Kalau orang usaha itu Mencari masalah Jadi kita Menjadi solusi Di masalah itu Kayak gitu sih Yang penting ya Tetap semangat Tetap semangat Tapi kita juga Harus banyak belajar Apalagi belajar di SML Keren Cocok Yang buat batch tiga Ditunggu Gak usah takut Gak usah takut TPR Yang penting Jangan ditunda Betul Setuju Oke Bu Nunu Terima kasih banyak Atas ceritanya Dan juga Berbagai pengalamannya Semoga bisa Bermanfaat juga Untuk Saya sendiri Dan juga Teman-teman Saya juga masih banyak belajar Oke Terima kasih banyak Bu Nunu Atas waktunya Kita pamit undur diri Oh iya Satu lagi Kelupaan nih Promosiin dulu dong Produk-produk Ibu nih Ada dijual Dimana aja Dan bisa dipesan Dimana aja Boleh minum dulu Gak? Boleh Silahkan Christine Bagus ini Produk saya Ada dijual Di Apa namanya Modern market Yang saat ini Ada di Di Graha Di pasar Segar Graha Kemudian ada di Gere Lengkong juga Kemarin juga Sempat ada di Pasar Modern BSD Tapi Saat ini Freezer nya Agak ada masalah Jadi Kita kosong dulu Kemudian Ada juga di Resto-resto Misalnya Kayak di Ribun Terus ada juga Resto MH MH Cafe Yang di belakang ITC Terus yang lain-lain Biasa sih Kalau memang mau jadi Reseller Monggo Jadi Langsung Hubungin Bu Nunu Gak usah Nyetok Gak apa-apa Jadi Misalnya Biasanya Open PO Ada yang mau Jadi Reser Tapi Saya gak punya Reser Ya udah Open PO Gak apa-apa Nanti Setengah berapa Kita bisa bantu Untuk Kirim-kirimin Semua bisa dipermudah Sama Bu Nunu Yang penting Ini protein Jadi Makanan harus Yang sesuai Makanan yang Tinggi protein Iya Oke Nah kalau E-komersinya Atau sosial medianya Boleh disebutin Bu Buy underscore Newfood Buy underscore Newfood Nah itu untuk Di sosial medianya Iya Kalau di e-komersi Ada gak Di e-komersi Oh kita ada Maksudnya Di marketplace Ada di Bli-bli Traveloka Namanya apa Apa ya Newfood ya Newfood Nah langsung searching aja Newfood official Langsung dibeli Kalau yang mau jadi reseller Langsung aja hubungin Itu juga ada sih Di Paksel Oh di Paksel Oke Nori Nori Oke Siap Terima kasih banyak Oke sama-sama Kak Rengal Oke Semua Kita pamit undur diri Sampai jumpa lagi Dadah Dadah Terima kasih